Hari ini kita main lagi ke rumah Bol yuk. Bol tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Bol dan anggota keluarganya bekerjasama di dalam keragaman. Eh, kalian tahu tidak apa artinya kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Kita harus bekerjasama karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, karena setiap dari kita beragam, maka kita harus belajar untuk bisa bekerjasama dalam keberagaman. Keberagaman adalah bermacam-macam kemampuan dan peran setiap orang. Salah satu kerjasama di dalam keberagaman dapat ditemukan di lingkungan rumah dengan anggota keluarga. Misalnya, Bol suka membantu ibu mencuci piring. Dan Mini membantu membersihkan meja. Bol dan Mini juga membereskan kamar masing-masing. Dengan bekerjasama, pekerjaan rumah jadi cepat selesai. Dalam bekerjasama, kita juga harus tetap menghormati perbedaan dan keberagaman antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga juga harus memahami hak dan kewajibannya. Di rumah, Bol suka melakukan pekerjaan rumah. Bol merasa kerjasama di rumah adalah kegiatan yang menyenangkan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, keluarga Bol bersama-sama membersihkan rumah. Ayah, ibu, Bol, dan Mini memiliki tugasnya masing-masing. Suasana di rumah pun menjadi nyaman dan damai. Untuk bekerjasama di rumah, setiap anggota keluarga harus memiliki sikap peduli satu sama lain. Misalnya, saat Mini lupa melakukan tugasnya, Bol mengingatkan Mini. Ketika ada anggota keluarga yang tidak bisa mengerjakan tugasnya, anggota lain bisa membantu. Sikap peduli ini membentuk kerjasama yang baik di keluarga. Kerjasama di rumah ada banyak macamnya selain membersihkan rumah bersama. Kerjasama di keluarga juga dapat dilakukan dalam bentuk olahraga bersama, makan bersama, pergi liburan bersama, dan banyak lainnya. Tadi adalah pembahasan mengenai kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama yang ada. Apa kalian sudah siap untuk bekerjasama membantu pekerjaan di rumah kalian? Terima kasih telah menonton!